Pemutihan pajak kendaraan yang diberlakukan sejak 1 Agustus hingga akhir Desember 2022 sesuai pergub nomor 18 tahun 2022 berdampak melonjaknya jumlah wajib pajak pada samsat 4 Provinsi Sumatera-Sahatan. Hingga saat ini peningkatannya telah mencapai di atas angka 40%. Animo masyarakat terkait adanya program pemutihan denda maupun bunga pada pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4 berimbas melonjaknya wajib pajak pada samsat 4, Celentang, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni. Sebelum diberlakukan pemutihan pada Januari hingga Juli 2022, jumlah rata-rata wajib pajak untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebanyak Rp11.000 dan setelah adanya pemutihan di awal Agustus hingga saat ini jumlah pajak telah mencapai Rp13.780 dengan perbandingan Rp3.870. Ada pun pajak yang dibebaskan dalam pemutihan ini yaitu denda maupun bunga pada pajak kendaraan dan pembebasan BBNKB dari luar provinsi. Sedangkan untuk BBNKB di dalam Provinsi Sumatera Selatan biayanya tetap diberlakukan. Menimu masyarakat cukup tinggi dengan adanya pemutihan ini. Jadi pantus sias masyarakat tetap tinggi ke memutih pajak. Jadi itu berpengaruh ke pajak kita ya dari mengalami peningkatan? Alhamdulillah ya peningkatannya sekitar 40 persen. 40 persen. Menghimbau kepada wajib pajak untuk tidak menyediakan momen pemutihan pada kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 hingga menyelesaikan pembayaran pajak kendaraannya. Dari Palembang Erwin Setiawan, INews, Waporkan.